Pada kesempatan yang berbahagia ini dengan tema kita yaitu mengenai keimanan. Islam mengenal ada rukun iman yang di dalamnya ada enam yang wajib kita imani. Buya Yahya Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya sehat ya Buya? Alhamdulillah. Berkat doa para pemirsa semua. Masya Allah. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Allah. Buya, kali ini masih bicara tentang mengimani kepada yang wajib. Al-Quran mengajarkan kita untuk iman kepada malaikat. Nah, sebelum bicara lebih jauh, boleh Buya jelaskan kepada kita apa definisi tentang malaikat Buya? Silahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amabat. Yang sangat kami cintai para pemirsa. Dan juga yang hadir. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada anda kebaikan lahir batin. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menguatkan iman kita. Susah iman kepada yang wajib. Iman kepada hari akhir. Agar kita semakin semangat dalam berbekal. Dan juga udah, David yang semoga dibolehkan Allah. Terima kasih. Bicara tentang malaikat adalah bagian yang harus kita imani dari yang wajib. Yang wajib itu banyak. Wajib itu bisa saja kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Sesuatu yang terjadi pada masa yang lalu. Tapi kita tidak tahu. Kisah Nabi Adam. Kisah ini adalah wajib. Atau hari ini terjadi. Tapi kita tidak tahu. Itu juga wajib. Atau nanti yang akan terjadi. Tapi kalau nanti sudah terjadi, Tidak sebut wajib lagi. Kita sudah ada kiamat, bukan wajib lagi. Tapi hari ini kita harus meyakini. Sudah kita sampaikan. Cara meyakini bagaimana? Dari berita dong. Kan begitu. Berita siapa? Dilihat dulu yang memberitakan. Tidak asal berita. Berita yang bisa dipercaya atau tidak. Yang memberitakan semua adalah dari bagian Nabi. Hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian juga dari Al-Quran. Yang sudah kita jelaskan rambu-rambunya. Termasuk. Ini sudah masuk praktek. Kenapa kita harus iman kepada malaikat. Sementara kita tidak pernah melihatnya. Kami sampaikan beriman kepada yang goib adalah. Tahap kedua setelah iman kepada Allah. Kita sudah tahu. Kita sudah yakin Allah ada. Mengutus Nabi. Menurunkan Al-Quran. Kan begitu. Di dalam Al-Quran disebut. Sudah disebutkan Al-Quran. Semua beriman kepada Allah dan malaikatnya. Kalau sudah disebutkan Al-Quran. Maka sebetulnya. Bagi orang yang sudah beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sebagai utusannya. Dan Allah menurunkan wahyu. Tidak pusing. Dan ini adalah kita dalam lingkungan keluarga kaum muslimin. Di agama lain pun juga sebetulnya punya. Keyakinan-keyakinan yang mereka bangun. Atas dasar apa yang mereka ambil dari. Petua-petua atau kitab suci mereka. Maka dalam hal ini. Tidak sah kalau kita saling mengejek. Hanya masalah kebenaran. Harus kita ikini. Agamaku yang membawa paling benar. Agama lain juga terserah. Seperti itu. Maka ini rambu-rambu. Sehingga tidak perlu kita merendahkan. Wah kok gitu dipercaya. Misalnya Islam merendahkan agama lain juga tidak benar. Sebab mereka mempercaya juga ada. Menurut keyakinan mereka. Dan standarnya juga ada. Hanya masalah standaran ini. Kita akan perlu. Ya ini kuat. Kalau kita sejaat. Udah David dengar berita. Saya dengar beri. Berita. Berita tentang wah ada banjir disitu. Yang ngasih tahu satu orang. Ya kan. Saya 50 orang dahulu dari itu. Tidak ada banjir bu ya. Tidak ada banjir. Hak. Ya kan. Saya lebih 10 orang. Lebih saya percaya. Ya kan. Orang setelah itu. Tidak akan ngambil berita dari. Muda David. Tapi dari saya. Kan. Ini lebih banyak yang berceritakan. Misalnya seperti itulah. Contohnya. Begitu juga tentang iman kepada malaikat. Tidak usah. Bingung. Karena apa. Disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Malaikat itu seperti apa. Malaikat adalah makhluk Allah yang dikatakan latifat lembut. Halus. Lembut. Lembut itu bagaimana sih pokoknya ya. Bukan kasat. Bukan kasat kita bisa pegang dan sebagainya. Lembut. Diciptakan oleh Allah. Dan Allah menciptakan malaikat. Bukan karena Allah punya hajat. Perlu kepada malaikat. Tidak. Tapi Allah menciptakan malaikat. Untuk menampakkan keagungannya. Kalau malaikat dahsyat. Malaikat luar biasa. Bagaimana menciptakannya. Padahal Allah bisa mengetahui semua amal hambanya. Allah bisa menurunkan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad. Allah bisa langsung mencabut nyawa. Allah bisa. 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 Karena Allah maha kuasa. Akan tapi Allah menciptakan malaikat. Jangan salah faham. Bukan karena Allah merlukan malaikat. Bukan seorang bos. Perlu sekretaris. Bukan seorang bos. Bukan. Bukan sebagai asisten. Bukan asisten. Bukan. Tapi Allah menciptakan. Karena Allah ingin nampakkan keagungannya. Dan kemahkuasaan Allah menciptakan malaikat. Ini yang harus kita yakini dalam agama kita. Baik. Kemudian malaikat ini adalah. Kalau dalilnya sudah jelas. Dalilnya tadi dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran. Nanti akan kita sebutkan dalil tentang nama-nama malaikat ada. Kalau di kitab Samyat saya baca ada 28 surah. Kalau tidak. 28 atau 29 surah. Tentang malaikat. Malaikat. Kita sebutkan maksudnya nanti biar kembali. Maksudnya kalau kita punya kitab ini nanti biasa perluas. Nanti kita beri pengarahan. Tolong buka di Al-Quran halaman ini apa surat ini. Penguatan bahasanya iman kepada malaikat benar harus. Kalau tidak iman kepada malaikat kita belum dianggap sebagai orang beriman. Kemudian setelah kita malaikat itu seperti itu. Dicaptakan Allah untuk menampakkan keagungan Allah. Dan bisa menjelma bermacam-macam jelmaan yang baik. Bukan yang jelek. Yang baik. Kalau selain itu bisa jelma yang jelek. Jin, syaitan menjelma yang jelek. Jelmaan yang baik. Seperti dalam hadis Jibril. Kajian selanjutnya kan. Hadis Jibril bagaimana seorang datang. Ada seorang laki-laki datang kepada bagina Nabi. Di saat Sayyidina Umar duduk dengan Nabi. Ada seorang laki-laki. Disifatih dengan syadidu bayadis taubi. Sangat putih bagusnya. Syadidu sawadir syari. Sangat hitam. Manusia. Ganteng begitu. Sampai dikatakan malaikat Jibril kalau datang menjelma sebagai manusia. Mirip dengan sahabat Nabi yang namanya Dehiyah. Gantengnya kayak Dehiyah. Jadi kayak manu. Bisa menjelma sebagai manusia. Nah itu. Tapi di saat tidak menjelma. Pada aslinya kita tidak bisa melihatnya. Maka dikatakan kita harus percaya. Kita tidak pernah melihat malaikat menjelma. Karena kita tidak duduk dengan Nabi lagi kan. Maka kita harus percaya. Dari mana kita bisa percaya? Karena bagina Nabi Muhammad yang menceritakannya. Dan juga Al-Quran yang menyebutkannya. Kemudian malaikat itu punya sifat-sifat. Harus dipahami. Sifat malaikat. Yang pertama dia adalah maksum. Tidak pernah bermaksiat. Maka kalau ada kisah malaikat menjadi maksiat di kisah dusta. Tentang harut dan marut. Banyak orang yang sering menghadirkan kisah palsu. Tidak. Malaikat, malaikat tidak pernah bersalah. Dan tidak akan bersalah. Ini malaikat maksum. Kemudian malaikat itu disini sebutkan. Kita hadirkan disini tentang sifat-sifat malaikat. Nanti mohon dilihat sendiri. Kita tidak akan baca semuanya. Yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua selalu menjalankan perintah. Artinya malaikat itu yang diperintahkan sujud akan sujud selamanya. Tidak akan mengangkat kecuali nanti. Di saat ditiupkan trompet. Baru dia akan menghadap kepada Allah bersama-sama yang lainnya. Yang rukuk-rukuk saja. Terus begitu. Yang suruh tawaf-tawaf. Tidak akan pernah melanggar. Dan ada sifat yang lainnya adalah tidak makan dan minum. Maka malaikat tidak makan dan minum. Makanya waktu Nabi Ibrahim datangkan tamu. Rupanya malaikat menjelama manusia dikasih makan dan tidak makan. Kemudian yang keempat adalah tidak disipati laki-laki tidak perempuan. Kemudian yang kelima adalah tidak ada syahwat dalam dirinya. Itu adalah sifat-sifat malaikat. Makanya mereka tidak ada. Kalau laki-laki bermasalah ditatukan dengan perempuan. Kalau ada syahwat bermasalah. Maka itulah malaikat yang Allah ciptakan. Masya'ala. Seperti itu.